Dibilang puas ya enggak puas gitu ya, dibilang enggak puasnya kurang bagus lah gitu, soalnya kita kalau dagangan, kalau dinaikin kita sepi, kalau mau dituruhin harganya kita rugi, segimana dong gitu kan. Sebetulnya sih belum begitu puas ya, awal-awal menjabat sih 5 tahun Jokowi menjabat masih enak ya, maksudnya pembangunan merata di mana-mana sampai di Papua, di mana-mana gitu, cuma kok periode kedua ini Jokowi menjabat, mulai tuh harga-harga bahan pokok udah mulai naik, mulai dari kelangkaan minyak, terus harga beras juga sempat melambung tinggi, terus bahan-bahan pokok lainnya juga gitu. Nah bagi saya cuma seorang karyawan dan udah berumah tangga jadi berasa juga sih sebetulnya ya gitu. Saya sebagai masyarakat kurang puas ya dengan kinerjanya Jokowi, karena sembako masih mahal, apa-apa pokoknya mahal terutama dengan pekerjaan ya, orang yang baru lulus kuliah, untuk mencari pekerjaan juga susah. Ya kalau di segmen sebelumnya tadi Pak Ngabalin sudah mengatakan secara umum ya kondisi ekonomi kita bisa dikatakan stabil, tapi tadi kita dengarkan bersama sejumlah masyarakat ya, mengatakan ketidakpuasannya terhadap pemerintahan Jokowi, terutama susah mencari kerja, kemudian harga bahan-bahan naik yang membuat omsetnya kemudian menurun. Kalau Pak Hendrawan sendiri bagaimana melihatnya? Jadi saya kira Putri dalam manajemen pembangunan itu berlaku prinsip ya, good is not enough when better is possible. Ya better, possible. Jadi baik itu tidak cukup apabila lebih baik dimungkinkan, itu sebabnya yang disampaikan oleh Pak Mohtar Ngabalin tadi itu betul, bahwa prakondisi untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah tadi, stabilitas politik dan keamanan yang baik, infrastruktur yang memadai, birokrasi yang action oriented dan seterusnya. Tetapi sekali lagi, tuntutan dan harapan masyarakat dari waktu ke waktu ini kan semakin besar. Kita ingin agar Indonesia bisa muncul sebagai negara yang keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, middle income trap. Dan untuk itu memang rumus matematiknya sederhana, kalau disini ada papan saya akan tunjukkan dengan mudah secara matematis. Jadi memang kita harus mencapai 7 persen sampai 8 persen agar tahun 2045 income per kapita kita di atas 12.000 USD per kapita. Nah tadi masyarakat tadi mengatakan sekarang pengangguran begitu besar. Sektor informal yang tadinya 57 persen meningkat menjadi 60 persen. Susenas bulan Maret yang lalu menyatakan ada 8,5 juta orang yang turun dari kelas menengah menjadi rentan miskin. Nah ini kan menunjukkan bahwa memang ada persoalan dengan daya beli. Daya beli kita harus dipompa lagi melalui berbagai kebijakan misalnya cash for works, uang dengan imbalan kerja misalnya. Inovasi-inovasi seperti ini termasuk pemanfaatan dana desa untuk hal-hal yang lebih produktif. Pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang disebut better spending. Ini harus dilakukan. Sebab kalau tidak, kalau anggaran kita habis untuk hal-hal yang seremonial, protokoler, formalitas birokrasi dan seterusnya, efek kemasyarakatnya tidak besar. Padahal dalam kondisi di mana APBN cekak seperti ini, ya meskipun kita terus berusaha memainkan pita defisit. Pita defisit kita mainkan. Malah mungkin rasio hutang juga akan kita mainkan. Ya karena Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang 17 2003 masih memungkinkan kita untuk sebenarnya perhutang. Jadi maksud Anda beban belanja APBN itu yang paling besar adalah untuk birokrasi, kementerian lembaga, seperti itu? Itu ada indeks-indeksnya semua. Berarti memang itu lebih besar? Di Komisi 11, setiap kali kami rapat dengan mitra, itu kami meminta, coba mari kita hitung berapa anggaran yang betul-betul dirasakan manfaat oleh masyarakat. Bukan oleh jajaran birokrasi saja. Oke, perhutangannya harus diperhatikan. Nah tentu, Putri dan teman-teman semua, kita mensyukuri bahwa di tengah-tengah turbulensi ekonomi, di tengah-tengah situasi geopolitik yang menciptakan disrupsi di mana-mana, stabilitas kita masih terjaga. 275 juta penduduk Indonesia masih memperoleh pangan yang cukup, meskipun kita import 3,5 juta misalnya beras tahun ini. Tetapi paling tidak relatif terkendali lah. Di banyak negara, ada 41 negara yang rawan sekali ya, terancam dengan kerawanan pangan. Jadi, Pak Muhtar, despite all of this ya, kendali demikian, tapi kita tetap harus memberi apresiasi. Apresiasi, tetapi sesuatu yang bisa ditingkatkan lebih baik, ya harus dilakukan lebih baik. Pak Sarman, saya berterima kasih. Ternyata para usahawan, pengusaha melihat Undang-Undang Cipta Kerja sudah memiliki efek di lapangan, tapi menurut penilaian saya baru menciptakan investasi, belum pekerjaan. Itu sebabnya Undang-Undang Cipta Kerja bukan Undang-Undang Cipta Investasi loh. Itu sebabnya kita dorong pengusaha seperti Pak Sarman untuk memperluas kesempatan kerja produktif ya. Satu catatan penting yang saya kira terima kasih malam ini dari Profesor Hendawan bahwa kan begini, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu punya satu kesepakatan putri. Kesepakatannya itu dalam catatan kami itu adalah memastikan tentang perencanaan utang sebagai bagian dari kebijakan anggaran pendapatan belanja negara. Di mana posisinya yang menjadi sesuatu yang sangat baik? Iya, karena pertimbangan terkait dengan masalah apa? Masalah global dan persoalan domestik. Itu sebabnya kenapa urayan yang tadi disampaikan oleh Profesor tadi itu memberikan harapan. Saya lagi-lagi ingin mengatakan bahwa memberikan harapan terhadap sebuah pemerintahan baru dari sustainable yang telah dilakukan oleh pemerintahan 10 tahun Presiden Jokowi Dodo. Dengan begitu kita punya harapan besar dari seperti apa yang tadi dikemukakan oleh ibu-ibu yang berdagang atau mungkin Bang Sarman yang sebagai pengusaha kemudian adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Juga demikian tadi seperti yang dikemukakan oleh Bang Faisal. Terkait dengan program besar hilirisasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo. Artinya bahwa sustainable program dan pemerintahan baru ini akan dijalankan dalam pola dengan karakter untuk kemajuan ekonomi dengan stabilitasnya politik seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo. Itu harapan yang saya kira saya memberikan apresiasi besar kepada Profesor yang tadi. Oke, tadi juga disampaikan Pak Hendrawan. Beban belanja negara ini justru lebih besar untuk birokrasi, kementerian lembaga, justru malah kemasyarakatnya lebih sedikit. Iya, persoalan yang paling mendasar itu adalah baik dari periode pertama Presiden Jokowi Dodo dengan Yusuf Kala maupun Presiden Jokowi Dodo dengan K.H. Ma'ruf Amin itu saya mau bilang bahwa dia menapaki satu pemerintahan yang tidak aman-aman saja. Tidak baik-baik saja dalam sistem ekonomi dan politik. Karena itu langkah-langkah dan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo mulai dari persoalan ekonomi, politik, stabilitas, keamanan baik dengan hubungan kerja luar negeri maupun internal dalam negeri juga itu mesti dilakukan sesuatu yang ekstraordinari. Itu sebabnya kenapa dari tumpukan undang-undang periode kami 2004-2009 itu berapa banyak undang-undang itu yang menghalangi pengusaha, tabrakan antara satu dengan yang lain. Setelah datang Presiden Jokowi Dodo ada undang-undang cipta kerja. Kira-kira Abang punya perasaan dan pikir saya juga belum dengar Bapak bertiga bicara dari tadi saya hanya untuk mengatakan tentang persoalan yang kami hadapi sehari-hari di kantor Presiden dan kantor Staf Presiden terhadap problem-problem yang kita hadapi hari-hari.